selamat menikmati oh kaya bro, tenang jadi leluhur orang Jawa itu, bongsa budak segera-gera yang Jawa itu yang malestari kan TKW bongsa budak orang Jawa jenis bongsa segera kalau itu mula tetap kemelit ini juga ada yang menurutnya ini juga masih menurut budak jadi ini 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 sebuah cagak somko batu pualam jumlahnya cagak itu cacai cagak sebuah terus atapnya dari kayu jati yang berukir atapnya dari kayu jati jadi atapnya itu jadi kayu di papan di papan di toko jadi gendeng dan itu yang nyawang mendur penuh ukir-ukiran itu wah wah ini apa-apa ini yang nyawang lalu tumpang lima itu ini kalah atapnya dari kayu jati ini berukir jumlah atapnya itu totalnya itu 60 ribu gelondong kayu wah lah 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 supaya diusungi Abdul Mahlebin Warwan ini ini 60 ribu 60 ribu gelondongan kayu jati disikar-sikar dibentuk sedemikian rupa itu 60 ribu datang datang kayu itu tertulis kayu jati iya tertulis kayu jati itu zaman Indonesia zaman Indonesia zaman ini tahun 688 itu ha zaman ini sanjaya bergulang berarti ekspor ya bisa jadi ekspor atau pemain gelap hahaha 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 ayo ayo yang ini pentingnya ngaji sejarah ini kan malih roh nyoboran yang ini roh hahaha tapi ngadungnya kesel kalau malah kalau adilan barang hahaha 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 nah ini tadi ngomong atap ya nah ternyata atapnya ini tidak langsung utuh jadi kok berdiri panjang terus kuabe beratap itu enggak ternyata itu ternyata cara bangunnya ada satu ada satu titik utama itu itu paling dur kayak menorong yang menorong terus kuabe nah itu kuabe yang paling dur itu jenis kuabe sosroh nah sepertinya ada kuabe kubah-kubah cilik-cilik yang lebih banyak yang ada di lokasi nah kubah-kubah itu jumlahnya sekat jumlahnya 50 kubah cacanya sekat ya yang ada di lokasi nah atap ini dibangun yang selo-selo ini yang lebih banyak seperti yang mereka membunuh ruang mereka membunuh ruang seperti awal mereka mendor yang ini yang ini penuh ukir-ukiran terus tiap-tiap kubah ini dibawahnya di sangga batu pualam yang berlapis emas itu ini yang menggakasih loh ini ini yang menggakasih ini ini ayo 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 paket jeruk ayo 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 yang ini hancur nanti dihancurkan bani abasi ayo 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 kebanyakan orang suatu 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 dapat khabat sama pilar-pilar pilar-pilar batu yang dari terbuah dari batu kualang dan lapisan emas kayu-kayu jatuhnya di atap-atap itu berukir gawangannya kayak emang yongono ke emang sujat 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 babu sajin lawang jati bangsa sujat atau bangsa sajah sebutannya ada dua sujat sujajun atau sajatun kalau sajatun itu 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 juga bentuk isim fa'il itu itu artinya orang yang atau bangsa bentuk jama taksir dengan wajan itu makanya kemudian yang jawa jadi sajen makanya kemudian yang jawa jadi sajen sujat tukang jati sudah subur tukang bur tukang sungur terus lanjut lagi di dalamnya ini tadi di apa dibawah kubah-kubah itu tadi dibawah kubah-kubah yang dari di berbagai sisinya ini itu di tiap-tiap bawah kubah itu dicantoli lampu dicantoli oblik setiap itu jumlahnya jumlah lampunya saja itu seribu lampu sejati-tiap bawah kubah-kubah sejati-jati sejati-jati terus antara satu lampu dengan lampu yang lain itu dihubungkan dengan rantai dihubungkan dengan rantai seribu seribu dihubungkan dengan rantai satu rantai penghubung antara lampu dengan lampu ini satu rantai ini ini jika dilepas ditimbang maka bobotnya itu seribu ritol seribu ritol itu mungkin sekitar apa sekitar hampir satu kental nah itu cuma disini tidak dibahas bagaimana cara mencantolkan mata rantai ini tidak ada sejati-jati aku malah bayang untuk kau kuno yang ikut melalangkan ya nah itu tekniknya artur Malik Benwaran itu sudah mengantisipasi woi 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 terus oke terus setiap malam setiap malamnya di dalam itu selain yang dinyalakan lampu itu lampu itu ditopang setiap satu malamnya itu untuk menyalakan lampu ini dibakar untuk menyalakan lampu itu dengan minyak namanya minyak kintor kintorin minyak kintor minyak kintor tidak tahu apa jarak tidak tahu kalau bakar tidak tahu saya tidak paham saya minyak kintor itu apa yang jelas satu malam itu habis satu derim minyak kintor itu satu lampu? semuanya oh semuanya untuk semua oblik ini tadi oke terus selain lampu ini juga di dekat dinding-dindingnya itu dinyalakan setiap malamnya itu dinyalakan seribu lilin yang panjang ada lampu, ada lilin tadi seperti bubuk itu bisa bayangkan suasana ini angin-angin itu itu dhul-dhul tapi anginnya juga banter lilinnya oke lampu itu kadang penuh berukiran emasnya kan kena emas-emas yang ada di batu kualam yang menjadi lapisan-lapisan tadi yang kenaan cahaya ini lilin kenaan cahaya ini lampu kan gemerlap bergemerlap berganti berganti ketika itu serasa jadi malaikat yaaah yang lainnya kamu menungkannya jadi malaikat yaaah yaaah hahahaha terus di.. untuk menumpang aktivitas ini semua ini di.. di bagian luarnya itu dibuat seratus tangki air tinggi wudu tinggi wudu untuk corong ini Mekahe kan anak banyu jam-jam yaaah jadi ini di bagian seratus tangki air satu umpe yaaah oh satu umpe tadi ini di bagian luarnya ini di bangunan ini di bagian luarnya tidak ada tandun-tandun banyu yang itu di alirkan juga ke dalam karena di dalamnya sangat sanitasi ini banyu kan banyak orang-orang yang wudu jadi orang-orang yang belas sumur-sumur yaaah sumur-sumur yang tidak biar Nabi Suleiman dimanfaatkan lagi yaaah 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 jadi yang mau Nabi Suleiman membangun itu kira-kira yang digarap aktul mali bin marah ini yaaah yaaah ini ini tangki-tangki air itu jumlahnya seratus tangki air di cepak itu yang mengitari bangunan ini dan itu dialirkan dialirkan ke dalam cara pengalirannya cara pengalirannya itu pakai semacam kayak selang pada saat itu dibuat pakai tulang-tulang yaaah tulang-tulang hewan-hewan itu dibolong-tulang tadi pipa kayak pipa raka kayak pipa raka titik utama songkok bangunan ini yang disitu digunakan untuk toaf yang kita bicarakan ini tadi ini adalah tentang serambinya yang orang-orang baca Qur'an disitu sholat disitu ini yang kita bicarakan ini tadi bukan yang untuk bukan untuk lokasi toafnya nah lokasi toafnya ini lain lagi untuk lokasi toafnya ini ini dipilih oleh ditentukan oleh Abdul Malik bin Marwan itu adalah yang pertama gantinya Ka'bah Mekah itu kalau dibangunan ini tadi adalah batu batu gawadi ini saya isi batu ini batu ini ini posisinya hari ini ada di dalam tanah korona ya mungkin kemburannya akhirnya ini jaman itu batu ini nah batu inilah yang di dipacai dikemas batu inilah yang dikemas oleh Abdul Malik bin Marwan jadi penggantinya Ka'bah nah caranya batu ini yang pertama oleh Abdul Malik bin Marwan dibikin pagar-pagar yang mengitari dulu pagar-pagar pagar-pagar yang yang rapat sekali pagar-pagarnya itu orang kok pagar-pagar ini renggang-renggang-renggang itu enggak itu pagarnya rapat-rapat dan pagar-pagar ini terbuat dari batu batu yang disusun tumpuk-tumpuk-tumpuk batu ini dipilih dari batu kualam itu rapat membentuk kotak ini jari-jari sini waktu ini enggak itu dur batu batu bertumpuk ini tadi tinggi itu membengkotak terus dibuat pintu supaya sehingga orang kalau ke situ bisa masuk untuk bertemu dengan batu itu nah ini setelah jadi kotak batu-batu ini tinggi ya no nah ini terus kemudian ini kadang-kadang ditutup pakai kain merah kadang-kadang pakai kain hitam kadang-kadang pakai kain putih dan seterusnya nah batu-batu yang menjadi pagar batu-batu kualam yang menjadi pagarnya batu ini ini diolesi minyak terus ini saking tingginya ini sampai lapis lapis berkali-kali terus yang paling atasnya jadi ngisore watu terus ngisore watu itu tadi watu Yerusalem itu terus dikotak-kotak dipakari batu kualam ini tinggi begitu nah yang paling atas itu dipasangi kubah di kemudian hari ini loh yang disebut kubah sokroh ini kubah sokroh itu artinya batu sokrun itu batu sokroh itu maksudnya batu yang mengisore itu apa kubah sokroh batu itu berkali-kali sokroh berkali-kali 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 di batu ini menurut tradisi Israel itu bernah ini, ya mampu terus, itu diurur ada yang diurur kubah eh, gitu ya terus, di sore itu kadang-kadang diutup di kain terus, baru ada bangunan memanjang itu tadi gitu loh aneh ya, benar ya bisa gambarnya ya cara nganggir papan itu, bisa gambar terus, inilah kemudian bangunan inilah yang disebut dengan yang sampai saat ini disebut dengan kubah sokroh kubah sokroh, ya ini kubahnya ini, sokrohnya itu di bawah namanya kubah batu kubah batu, ya ini namanya kubah sokroh terus ini, khusus area ini dijaga beberapa penjaga beberapa penjaga khusus sebagaimana tadi pintu masuk tiap-tiap pintu masuk itu ada penjaga maka di sini ada penjaga khusus nah, khusus penjaga ini di rolling sehari bisa tiga kali rolling khusus penjaga di sini ada penanda penanda khusus yaitu pakai sabuk pakai sabuk sampai pakai otok kayak mas Andin pakai otok otoknya itu otok-otok yang melambangkan di pemerintahan Abdul Malik bin Marwan itu ini, petugasnya ini bajunya selalu putih-putih penjaganya ini terus wangi orang mau masuk ke situ boleh tapi antri atau bahkan bayar kalau ada penjaga buka apa itu antri orang itu yang bayar terus kubah sokroh ini di tiap-tiap ini apa, tadi pagarnya pagarnya batu itu tadi kan dari batu kualam mubeng gitu ya pada batu kualam ini ditempeli ditempeli ini jamrut ditempeli apa hake ditempeli hake ditempeli kasedon kasedon banyak sekali itu disebutkan oleh Ibn Kasir itu kemudian di kemudian hari banyak yang hilang apa, 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 apa apa, 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 apa apa, apa, apa itu suasana di situ digambarkan oleh Ibn Kasir sampai pada masa itu ini lokasi haji bertempat di sini ini untuk wilayah kaum muslim wilayah damaskus dan sekitarnya lokasinya haji di bayi tulmaqdis ini ini sampai sekitar 21 tahun lamanya bukan satu satu dua tahun terus kemudian selalu ke Mekalakin tidak lama di sini sampai di situ masyarakat zaman itu itu ketertarikan haji ya kebanyakan ya ke situ salah Mekal karena sepulangnya keluar dari berhaji di bayi tulmaqdis itu itu pengunjung itu pulang sampai ke rumah itu mesti dikomentari sama istrinya sama tetangganya apa bah�anya bahwa itu itu sambil jalan enggak nunggu ini selesai dulu sudah dipakai untuk aktivitas itu tolak tolak gini iya lah lembutan abdai tiang-tiang itu luas begini bentuknya jadi persegi panjang begini ya ujungnya disini kubah kubah Sokro itu di tengah sini agak-agak-agak bukan-bukan mepet agak tengah begini nah orang toaf yang mirip kalau ini kabar nanti sekitarnya kubah Sokro yang ada di pagar Pualam itu tadi itu masih luas tempatnya disitu ada di dikasih tempat-tempat air kalau toaf kok ngelak mandat mumbisik terusnya ini gue lempar jumrohnya segalanya gimana ini ngerahinnya Dewi enggak masuk masuk Ayo tempatnya dipapeng ayam boleh Tuhan bibung boleh setan eh 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 ah 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 gak disebutkan maaf kita ya eh tak jawab serius mau tepuk pelilih ini masalah jenis ah 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 tak jawab serius malah Mbalang Jumrah yang di jawabannya Ibnu Kasir tidak menulis gak tahu lokasi Mbalang Jumrah itu ditaruh mana barang mungkin ada tetapi di Ibnu Kasir tidak tulis sehingga saya juga tidak bisa menyebutkan yang disebutkan itu tempat Tawaf itu Tawaf itu ya menghubungi menghubungi pager sehingga Tawaf itu berarti mungkin Tawaf itu Tawaf itu tidak Mbalang Jumrah itu sehingga barangkali ada itu kan kayak gunung itu seri itu kayak gunung sangat mungkin ada misalkan Arofah Mabit Wukuf Arofah ada di di sekitar itu tetapi di sini tidak disebutkan begitu saja kaya barang Jumrah barang sofa marwah enggak disebutkan disebutkan kurang ini tapi aku yura bisa cerita lebih nah ini itu kau semuanya hasilnya barangkali ada sangat mungkin ada kaya barangkali ada cek kira-kira kaya barangkali ada ada kaya barangkali kaya barangkali ada pemangku ke semuanya ini ada satu orang terus dibawahnya itu ya di ada apa petugas penjaga pintu terus ada lagi petugas yang khusus bagian ngempaknya lampu ngempaknya lilin terus sangat rapi sekali ini dan ini semuanya pegawai negeri turun-temurun ya sampai 21 tahun ini kan terus kemudian nanti dinasti Umayyah runtuh digantikan abasyah lokasi ini dihancurkan dihancurkan nah ini sisanya sampai sekarang masih ada yang namanya Batu Sokroh itu itu buatannya Abdul Malik bin Marwan bukan buatannya Yahudi bukan buatannya Yonis bukan buatannya Frimasonry bukan buatannya Dajjal buatannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu itu kubat Sokroh sampai sekarang masih ada iya iya kubat Sokroh itu mas, itu kubat Sokroh itu itu batu yang batu yang dipacai dari Ka'bah itu kubat Sokroh itu kubat Sokroh itu geraknya sepenggalnya itu kubat Sokroh itu area serambinya luas itu 73 meter sepingginya apa? apa nih? 73 meter 73 meter 73 meter terus ini kubat terus ini kubat soalnya kubat cilik-cilik cacai seket semuanya berlapis emas jadi kubat cilik-cilik itu harus dipikir orang memang tidak harus dipikir kalau kubat emperanmu kubat veaheh zus kubat tutup abang kayak sore lampu-lampu seperti ini seklik jaksip jadi kubat sokroh seklik kurus menurut harus kita enak ketika itu arah qiblat untuk sholat apaya ke sedan Manager untuk tidak disebutkan seder possono mmbind hibi juga kalau penduduk kalau penduduk hij als ya perlu saya tegaskan Kalau penduduk hijas itu jangan dipikir Seluruh umat Islam seluruh dunia Hajinya atas itu Tidak begitu Ini penetepannya Khot Abdul Malik bin Marwan Lokasi haji dipindah Dibikinkan sendiri karena Mau ke Mekah dilarang itu tadi Di sana ada Abdullah bin Jumper itu tadi Jadi yang Berhaji ke Baitul Magdis Itu ya hanya sebagian orang Kau muslim saja Kau muslim wilayah hijas, wilayah mesin Wilayah Basroh, Kufah Hajinya tetap ke Mekah Untuk wilayah Damascus dan sekitarnya Palestina dan sekitarnya Lokasi haji dipindah ke situ Jika tidak mau atau konangan Berhaji ke Mekah dibunuh Ya otomatis Ketika mereka berhubungan Untuk urusan haji ya Tapi kalau untuk urusan sholat Tidak mesti Mereka bila kembali ke rumahnya masing-masing Bisa saja Keblatnya kembali ke Mekah Di Ibnu Kasir tidak ditulis ini Apakah itu sampai Tekol Masalah kiblat sholat Merempete tekol kiblat sholat Tidak ditulis Di Ibnu Kasir nulisnya ya Hanya untuk urusan haji saja Itu oleh Abdul Malik bin Marwan Bagi Kau muslim Sekitar Damascus itu Lokasi hajinya kesini Bukan ke Mekah Kalau ke Mekah Dilarang Ketauan dibunuh Apakah ada kaum muslim zaman itu Yang tetap berhaji ke Mekah Ya banyak Maktullah bin Jember dan Sepitarnya itu Yang tetap berhaji ke sana Jadi zaman itu Tahun 688 Sampai 600 Sampai sekitar tahun 700an itu Kaum muslim itu Hajinya Lokasinya ada dua Ada yang ke Damascus Ada yang ke Mekah Nah kenapa Sampai bisa terjadi Seperti ini semua Karena persoalan Persoalan Politik Kepemimpinan Pemerintahan Asal-usulnya Karena itu Seandainya Abdullah bin Jember Dan Abdul Malik bin Marwan ini Ini tidak bermusuhan Pasti Sehal seperti ini Tidak terjadi Ini terjadi Semua Ini semua terjadi Bukan karena Agamanya beda Bukan Bukan karena Faham keagamanya Berbeda Juga bukan Ini semua terjadi Karena Masalah Politik kekuasaan Pemerintahannya itu Berbeda Berbenturan Akhirnya jadi Seperti ini Jadi zaman itu Persoalan Politik kekuasaan Pemerintahan itu Ngefek Sampai tegol Urusan Sari'at Sampai tegol urusan Ibadah Sampai tegol urusan Lokasi haji Sampai dipindah Ini ulama-ulama Diabani ini Pengen ngerek Ini Pengen ngerek Pemerintahnya Abdul Malik bin Marwan Sahabat Nabi Ya wakil 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 Lihar ngerek Ini Gile Ini 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 pertanyaan Dicek dulu Tidak ada Itu tadi Pertanyaannya Masa hantinya Masa hantinya Kalau masih ada Ya Kajinya Ronoai Bina rantri Jadi Menarik Masyuk Kajinya rantri Bina rapa Lalu Pagi Abdul Malik Kholifa Abdul Malik Bin Marwan Dan para Ulama-nya Apakah Melakukan Ibadah Haji Di Yerusalem Di Baitul Maktis Ini Sah Bagi Kelompoknya Abdul Malik Bin Marwan Dan para Ulama-nya Ya tentu saja Tidak Batal Justru yang Batal itu Yang Berhaji ke Mekah Itu malah Dibunuh Jangan kan batal Malah dibunuh Jadi Masalah Politik Kekuasaan Pemerintahan Sampai Mempengaruhi Keurusan Sing Maling sakral Ini Dunia Islam Sampai Sampai Selikur tahun Berarti Imbang Kekuatan Malah Nanti kan kalah Ini Abdullah Ben Subir Kan kalah Abdullah Ben Subir Kan mati Nanti Sama Abdul Malik Berwarna Kalah Kalahnya Dengan Cara Ngirim Hajat Ben Yusuf Bang Liman Iya Ada pertanyaan Yang Pertanyaan Di Tempat Itu Kondisi Berekonomian Apa Sangat Baik Sampai Sampai Bisa Membangun Tempat Gajian Sangat Mewah Itu Kondisi Preekonomian Zaman Abdul Malik Ben Marwan Itu Secara Umum Itu Sangat Makmur Sekali Sangat Jejahtera Sekali Untuk Membangun Biaya Membangun Dan Bahan-bahan Membangun Lokasi Haji Di Baitul Maktis Ini Tidak Diambil Dari Baitul Maktis Tidak Diambil Dari Harta Benda Yang ada Di Yerusalem Tapi Dari Luar Ngambil Dari Yunani Ngambil Dari Siprus Ngambil Dari Turki Ngambil Dari 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 Tukang Tukang Ya boleh Ini Tanah Jawa Emang Tidak 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 Memanfaatkan Apa Yang Ada Di Yerusalem Tetapi Mendatangkan Dari Luar Dari Luar Sehingga Terbentuk Itu Pemerintahnya Abdul Malik Ben Marwan Ini Pemerintahan Sangat Kaya Raya Nanti Habis Ini Dia Nanti Membangun Lagi Satu Masjid Namanya Masjid Damascus Sepuluh Kali Lipat Mewahnya Ini Habis Ini Sekitar Tiga Tahun Setelah Ini Nanti Dimitoskan Oleh Para Kau Muslim Di Akhir Zaman Nanti Yesus Dan Imam Mahdi Turun Disitu Nanti Saya Hanya Ingin Menggambarkan Perekonomian Zaman Khalifah Abdul Malik Ben Marwan Itu Luar Biasa Kaya Karena Dia Bisa Dicek Saja Sama Tidak Peta Tidak 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 Posisinya Pemerintah Damascus Disitu Nah Terus Kita Merembet Ke Eropa Ke Turki Ke Sungai Tigris Pelahan Lahan Pertanian Itu Sangat Sangat Apa Subsidi Ke Baitul Mal Sangat Tinggi Itu Bisa Menaklukkan Roma Ya Itu Tidak Ini Ya Yang Bikin Interior Interior Masjid Ini Orang Sebagiannya Orang Orang Yahudi Sebagiannya Orang Orang Romawi Yang Orang Romawi Ini Pada Masa Alam Mereka Ini Sudah Yang Bangun Kerajaan Romawi Dan Secara Ilmu Arsitek Sudah Sudah Punya Sudah Punya Ilmu Metalurgi Sudah Bisa Caranya Bikin Emas Caranya Bikin Ini Sudah Bisa Tinggal Diambil Saja Karena Jajahannya Tidak Diambil Ambil Gitu Terjadilah Bangunan Ini Secara Preekonomian Luar biasa Kekayaannya Tidak Habis-habis Ini Abdul Malik Bin Marwan Ini Sangat Kontra Sekali Dengan Kholifah Tandingannya Yaitu Abdullah Bin Ber Yaitu Mukhtar Afa Kofi Yaitu Muhammad Bin Ali Al-Hanafiyah Itu Tidak Kekayaannya Tidak Kayak Ini Karena Memang Posisinya Itu Yang MPT Eropa Ini Abdul Malik Bin Marwan Kalau Sekarang Tempatnya Ini Di Suriah Di Zaman Ini Namanya Suriah Pusat Pemerintah Suriah Bangun Lokasi Hajinya Di Baitul Magdis Itu Ya Jauh Seperti Kene Malaysia Mas Andri Apakah Benar Keterangan Bahwa Lafad Dua Kalimat Sahadat Pertama Kali Ditulis Atau Diukir Pertama Kali Di Dinding Kubah Sokroh Periode Malik Bin Marwan Abdul Malik Bin Marwan Di Sejauh Yang Kita Baca Sampai Teks Tidak Ada Tidak Ada Keterangan Yang Menyangkut Tentang Kaligrafi Asyadu Ala Ilahi Allah Asyadu Muhammad Rasulullah Pertama Kali Ditampilkan Dalam Bentuk Kaligrafi Itu Apakah Di Zaman Abdul Malik Bin Marwan Sejauh Pembacaan Saya Pada Teks Ibnu Kasir Itu Tidak Ada Mungkin Barangkali Jawabannya Ya Tetapi Di Kitab Lain Kalau Ibnu Kasir Tidak Karena Itu Biasanya Keterangan Keterangan Seperti Itu Nyempil Nyempil Pembaca Sejarah Itu Kelewatan Kalau Mata Uang Nanti Abdul Malik Bin Marwan Ini Juga Membuat Mata Uang Dengan Gambar Dirinya Satu Gambar Dirinya Di Kepingan Itu Yang Sebelah Gambar Dirinya Sebelah Itu Gambar Sebelah Sebelah Itu Sebelah Itu Kaligrafi Sebelah Itu Kaligrafi La Ilaha Ilallah Itu Abdul Malik Bin Marwan Meneruskan Abdul Aziz Bin Marwan Yang Di Mesir Dia Bikin Nah Terus Dia Nanti Di Ini Juga Bikin Selaku Bonesa Padahal Dia Keponakannya Abdul Aziz Bin Marwan Ini Abdul Malik Bin Marwan Ini Adalah Keponakannya Abdul Aziz Marwan Ini Kakaknya Abdul Aziz Nah Abdul Malik Anaknya Marwan Jadi Pak Li E Dati Gubernur Mesir Pona Ani Dati Khalifah Dua-duanya Nanti Menerbitkan Mata Uang Yang Bergambar Diri Nah Terkait Dengan Apakah Kaligrafi Apakah Tampilan Narasi Aziz Allah Muhammad Rasul Itu Pertama Kali Itu Yang Membikin Adalah Abdul Malik Bin Marwan Bisa Ya Bisa Tidak Bisa Ya Itu Jika Barangkali Di Kitab Selain Kitabnya Ibn Kasir Tidak Bisa Tidak Karena Di Ibn Kasir Tidak Disebutkan Jadi Tinggal Kita Memperkayakan Pembacaan Kita Barangkali Ketemu Di Sana Ini ada Lagi Mas Tommy Chandra Wiratama Yang Lari Ke Andalusia Dan Mendirikan Pemerintahan Di Sana Siapa Habis Ini Nanti Habis Ini Abdul Malik Bin Marwan Membentuk Pasukan Perang Untuk Menaklukkan Eropa Yang Nanti Menjadi Kirimannya Abdul Malik Bin Oran Ini Nanti Berhasil Di Sana Dan Di Sana Nanti Menjadi Cikal Bakal Dinasti Umayya Sepanyol Cordoba Dan seterusnya Itu Cordoba Granada Barcelona Real Madrid Se Sevilla Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Tutup Sampai Alaman 300 Waktunya Sudah Habis Kita Lanjutkan Nanti Di Pertemuan Rutinan Berikutnya Angga 5 Nanti Sampai Selesai Alaman 300 Salamun Kotimun Layu Malu Sama Uhu Tanah Saha Angkau Lim Wafi Amir Anu Berhati Bi Astas Fiming Kul Lita In Wan Nuri Dari Tulir Kot Bini Dajan Di Wah Hay Wati Faya Rabbi Mati Mi Bisir Rufihi Wan Nawir Bihi Kobi Was Sama M Murati Narut Bika Ata Amin Kuli Wijhati Wabil Ismi Narmih In Nab Buh Dib Shata Al-Fad Abram Shah Shah prih flu Buh Sama Arab Iyaka Hass Puket Iyaka Assal Al-Fad Al-Fad Sama Al-Fad Allah Al-Fad Muhammad Shari Shari Uy Terima kasih.